Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Ustadz, Bapak Ibu sekalian Marilah kita memasuki acara kajian tematik kita yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Hanafi Nur MSI yaitu tentang alam terkembang jadi guru untuk itu kajian ini akan didampingi oleh Ustadz Rizal Al-Hasani yang merupakan guru maha guru kita yang telah menemukan metode Al-Hasani untuk itu silakan mungkin Pak Ustadz bersama Pak Hanapi untuk membawakan acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan utama sekali kita selalu bersyukur pada Allah SWT dan telah banyak memberikan rahmat dan imannya kepada kita semuanya sehingga kita dapat bersama-sama kembali berkumpul di zoom yang sama-sama kita cinta ini Allah Tuhan berikan kita nimat Islam satu-satunya agama yang meridih oleh Allah Allah berikan kita nimat iman dengan nimat iman ini kita mudah melakukan sanakan berita Allah dan menghentikan semua larangnya kita berikan oleh Allah nimat sehat badan dan banyak umur sehingga kita dapat kembali berkumpul dan melakukan keingetan secara normal Selamat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada nyanyi kita Nabi Bishar Muhammad SAW yang menjadi panutan kita yang menjadi uswatu nasana kita yang menjadi role model kita dan contoh terhadap kita bagaimana beliau telah memperagakan kehidupan ini mulai beliau kecil sampai beliau buka nafas terakhir baik beliau sebagai seorang kepala keluarga sebagai kakek dari dua cucunya sebagai seorang sahabat sebagai seorang guru sebagai seorang pemimpin dan sebagai perlima pra kita mencontoh beliau kita betul-betul berharap nanti dikeladi umat risap beliau mengakui kita sebagai umat ini umatku betapa rindunya kepada Rasulullah SAW baik Bapak-Ibu sekalian para ekspertanian berbahagia ini judul materi kita, temati kita Alam Takambang Menjadi Guru bagaimana alamnya menjadi pelajaran untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan merujuk kepada ayat Surah Al-Ibram yang dibacakan tadi dengan suara merdu oleh Ustazah Wawde dan ini memang betul-betul dari spesialis bagi kita saya bacakanlah bismillahirrahmanirrahim inna fi khalki samawati wal'ar sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi waktila fi layli wa na'ar dan perputaran siang dan malam waktu malam dan siang waktila fi layli wa na'ar dan malam dan siang li ayati li ulil abab betul-betul tanda-tanda kebesar betul-betul sebuah tanda kebesaran Allah bahwa Allah itu ada tidak mungkin ada siang, tidak mungkin ada malam kerana penciptaan itu ada la ayati li ulil abab orang yang cerdas, orang yang berpikir ulil al-abab itu orang yang cerdas orang yang berpikir orang yang cerdas, ya malam kebetulan, siang kebetulan tapi bagi orang yang berpikir malam dan siang itu merupakan sebuah tanda kebesaran Allah bagaimana dia mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam hatinya hanya ada Allah tiamat pada saat berdiri waktul dan pada saat duduk wakul dan pada saat duduk dia mau berdiri, dia mau duduk, mau tidur ini hanya sebuah kondisi bagaimana berbaring sama dalam kondisi apapun, dia ingat Allah dalam hatinya ada Allah cerdas nanti mungkin dikaitkan dengan bagaimana kalau orang ingat Allah nampak kepada otak, neurologi ada lagi disini, mungkin sekarang kita coba ambil dari segi perjadian siang malam dan ini merupakan ayat Allah kemudian yang berikutnya dan dia selalu berpikir bagaimana malam, bagaimana kejadian bangit dan bumi nah setelah dia berpikir, dia punya kesimpulan tentu ini prosesnya panjang lalu dia punya kesimpulan maka dia berkata wahai Tuhan kami, tidak ada satu pun yang keciptakan yang salah sia-sia ada batila, yang batil yang sia-sia saya disimpulkan, kemarin sudah tematik kita, ada nyamuk nyamuk gak sia-sia, yang diurikan oleh Prof. CA, kemudian ada bateri kemarin, di Marsalim gak ada yang sia-sia semua melupakan ekosistem lalu, apa keluar dari mulutnya subhanaka mazucin kau ya Allah subhanaka fakhina azabana hanya satu permohon doanya mazucin ya Allah fakhina azabana maka lindungi kami ya Allah dari azab api neraka jadi orang yang terudas setelah dia berpikir gak mungkin gak ada yang menciptakan lalu dia memuji Allah subhanaka rabbanah subhanaka fakhina azab selamatkan kami ya Allah lindungi kami dari penangka nah untuk selanjutnya mari kita serahkan kepada Prof. Anafi tentang salah satu bentuk yang dipikirkan oleh Prof. Anafi apa yang dipikirkan tentang ternak saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Anafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat Pak Prof Alhamdulillah kemarin Prof. Alhamdulillah kemarin Prof. Alhamdulillah kemarin Prof. Alhamdulillah sekarang Prof. Alhamdulillah lagi trend sekarang lagi naik lagi laris manis silahkan Prof waktu yang tepat kami persilahkan dengan saya luas-luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Prof screen sharenya silahkan dibantu apa namanya belum dikirim ke WA udah dari saya benar bisa juga bisa langsung gimana di WA saya tidak aktif sebentar ya Pak Ustaz sudah dikirim Pak Ustaz saya tidak bisa silahkan tadi Bonnya sudah saya kirim Bonnya saya kirim dari saya saya coba wajah Pak Anapi di mana Pak Ustaz di mana di WA sudah saya coba ya saya unduh dulu saya unduh dulu bisa Bu Nel ini sambil nunggu waktu Pak Emi nanti ada peserta baru kita Pak Bondan Pratama diberikan waktu diberikan waktu nanti itu mahasiswa itu Pak Pak Ustaz Bondan Pratama itu mahasiswa Uja oke oke yang saya leleh Pak Irfan Andesra Pak Irfan Andesra kemudian ada 108 ada ada Arif Lirindes juga itu kolega kolega Pak Ustaz udah bisa benar anu saya bermasalah laptop saya nggak mau keluar nggak mau maju di laptop saya sinyalnya kurang kali udah saya saya nggak bisa share screen di Ambo sedang di airport Kalau di rumah bisa Bantu Biasanya bisa Biasanya bisa Biasanya bisa Silahkan Ya Bisa Bisa sudah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini maaf nih kemarin tampil Sekarang tampil lagi nih Tantap Pemintaan tinggi sekarang Jadi Mudah-mudahan Bapak Ibu Tidak bosan melihat Tidak ada yang bosan Tidak pernah bosan Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Kata Ustaz Peserta kita ini sangat heterogen Jadi pada kali ini Saya akan membawakan judul somatik saya Yang bisa Yang insyaallah bisa ditangkap oleh Semua para peserta Al-Hasani ini Tolong terus Bella Ya Judul-judul Judul Bella Gak tertulis Maaf nih Judul yang saya sampaikan pada Pagi hari ini adalah Alam Takambang Jadi Guru Ini maaf nih Bu Nel Ini Harusnya KKP Bu Nel ya Jadi alam Alam Takambang Menjadikan Guru Jadi ada perintahnya Di situ untuk Menjadikan dia Apa namanya Menjadi Guru Iya maaf Prof Tapi Kakak Sadia juga Gak apa-apa Prof Jadi tanpa Tanpa ada perintah pun Gak jadi Guru Ini gak mesti perintah dulu Enaknya KKP kali Ustaz Enaknya KKP ya Kalau KKP di toko dulu Itu Pak Prof Asalnya Rika KKIsan Iya benar-benar Benar-benar Judul yang saya ajukan itu adalah Alam Takambang Jadikan Guru Mungkin Bu Nelan Nanti tanya-tanya Apa sih ini Jadi biar saya Saya coba Menterjemahkannya Kedalam Bahasa Indonesia Mudah-mudahan bisa dimengerti Alam Alam Takambang Ini Bu Nelan artinya Dunia ini Kurang lebih artinya Alam Baik yang di langit Maupun yang di bumi Takambang itu artinya Terbentang dengan luas Jadikan Guru Terjadikan Guru kan sudah Dada cukup mengerti Jadi artinya Saya ingin mencoba Melihat Bagaimana Kita belajar Dari sesuatu Dari alam Di lingkungan kita Sesuai dengan Apa namanya Manusia itu Diciptakan oleh Allah Rela sebagai Khalifah Di muka bumi ini Sebagai Khalifah Maka manusia itu Disuruh menjaga Lingkungan Kelestarian Dari Bumi kita ini Nah Kemarin-kemarin Kita sudah Berbicara Mengenai Yang terakhir itu adalah Selamatkan Paru kita Antara lain Disitu Diungkapkan Adanya harus Makanan yang Sempurna Kalau makanan yang Sempurna itu Kata orang kan Protein Ini kata Guru Saja Dulu ini Protein Protein itu Kenaik sedikit Wela Protein itu Mundur sedikit Wela Lagi-lagi Naik Ini Kenaikan Ini Lagi Mundur-mundur Sebelumnya Sebelumnya Ini Satu lagi Protein Naivati Oke lah Protein Naivati ini Adalah Satu protein Yang berasal Dari tanaman Sebenarnya Dia bersepukuan Dengan protein Hewani Sama-sama Mempunyai Apa namanya Asam amino Itu ya Sekedar Untuk kita ketahui Saja Bukan mendalami Apa itu Asam amino Selanjutnya Tolong Bola Ada protein Hewani Ini juga Sepukuan Dari protein Naivati Tadi Dia juga Mempunyai Asam amino Namun Namun yang sangat Menarik Disini Adalah Kenapa Kalau Selanjutnya Baiklah Tolong Nah ini Perluka Ini saya Sengaja Mencantumkan Disini Saya Saya Coba Jawab Sendiri Ini Dari Yang Pernah Diajarkan Guru Saya Kepada Saya Dulu Bahwa Asam amino Yang ada Pada protein Hewani Ini Kayaknya Lebih lengkap Bagaimana Lebih lengkap Itu Untuk Orang Ulul Albab Kajinya Bagaimana Demikian Terus Kalau kita Kaji-kaji Ini Datanya Mungkin Sudah Tidak Terlalu Valid Sudah Agak Lama Kebutuhan Protein Hewani Itu Sekali Makan Itu Adalah 150 Gram Per Sekali Makan Sedangkan Kita Bandingkan Aja Konsumsi Susu Sudah Dulu Begitu Di Indonesia Itu Baru 14,6 Liter Per Kapita Per Tahun Jauh Kalahnya Dari Negara Tetangga Dan Kalau Kalau Kita Bagi Mungkin Mungkin Hanya Setelah Sedua Tetes Lalu Kita Berhubung Konsumsi Coba Bandingkan Dengan Negara Tetangga Malaysia Ataupun Filipina Selanjut Wela Ini Pernah Saya Dapat Juga Katanya Protein Hwani Itu Bisa Meningkatkan Sinopsis Otak Sehingga Bisa Mencerdaskan Meningkatkan Kecerdasan Jadi Otak Itu Ada Selasainya Tidak Ada Sinopsis Dan Katanya Berumur Berumur Usia Mas Usia 0 Sampai 10 Tahun Lanjut Bela Lanjut Dikuduk Dikit Sampai 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 Umur Tiga Tahun Terutama Untuk Bayi Bayi Atau Anak 0 Sampai Tiga Tahun Karena Katanya Untuk Perkembangan otak Itu adalah Sampai Umur Tiga Tahun Dan Setelah Tiga Tahun Itu Katanya Sudah Tidak Bersambung Lagi Jadi Di sana Perannya Asam Protein Wani Ini Supaya Bisa Meningkatkan Sinopsis Otak Tadi Lanjut Bela Ini Tadi Ini Maaf Konsumsi Protein Wani Kita Sekarang Baru 6 Gram Per Kepita Per Tahun Sedangkan Idealnya Ada Kedua Depannya Jadi Pendingkan Aja Berapa Masih Kurangnya Protein Wani Untuk Kita Semua Seperti Contoh Kita Lihat Konsumsi Telur Di Indonesia Sekitar 112 Butir Pertahun Sedangkan Dosa Negara Jauh-jauh Malaysia Sudah 400 Butir Pertahun Silahkan Bela Ini Yang Saya Ceritakan Tadi Lanjut Kok Kelengkap Tidak Bela Terus Terus Bela Tapi Lihat Gambaran Dari Data Ini Bahwa Sumber Protein Wani Yang Terbanyak Itu Adalah Berasal Dari Unggas Kemudian Dari Telur Unggas Dan Baru Yang Lainnya Ruminansia Dan Lainnya Itu Jadi Untuk Gampangnya Untuk Mudahnya Atau Untuk Jalan Pintasnya Adalah Mengkonsumsi Telur Akan Lebih Cepat Meningkatkan Konsumsi Meningkatkan Konsumsi Protein Hewani Kita Serang Bu Ella Ada Ada Yang Menarik Disini Masyarakat Mohon Ibu Itu Yang Buka Borom Nabi Borom Nabi Buka Silahkan Pak Nabi Dibuka Lagi Pak Nabi Tadi Pada Peserta Lain Mohon Pengertian Supaya Acara Kita Tidak Terganggu Ya Yang Paling Menarik Ini Adalah Bahwa Masyarakat Kita Ini Adalah Masyarakat Kalau Istilah Orang Pedang Penghisap Sebenarnya Bukan Penghisap Saya Terjemahkan Disini Adalah Perokok Menurut FAO Masyarakat Indonesia Itu Mengkonsumsi Rokok Sekitar 250 Eh 240 Milyar Perbatang Per tahun Atau Setara Dengan 658 Juta Per tahun Jika Jika Harga Sebatang Rokok Itu Adalah 500 Rupiah Maka Setahun Yang Dibakar Itu Adalah 120 Triliun Rupiah Saya Ingin Sedikit Mengomentari Data Yang Cukup Membasti Ini Andailah Duit Yang Segini Kita Belikan Kepada Telur Ini Akan Mencerdaskan Meningkatkan Kecerdasan Manusia Dengan Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani Jadi Inilah Yang Yang Perlu Mendapat Perhatian Kita Ini Sekarang Bukan Orang tua Aja Yang Merokok Dari Anak Anak Remaja Sudah Merokok Kemudian Ini Ini Sekedar Dikit Hvis Terus Balak Protein Itu Akibat Kekurangan Gizi Yang Kronis Mohon Koreksi Bu Nel Nantinya Indonesia Ini Stuntingnya Masih Jauh Lebih Tinggi Bila Dibanding Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh WHO Harusnya WHO 20% Indonesia Sudah Masih 29% Bagaimana Caranya Kita Supaya Menurunkannya Itu Ini Sudah Silahkan Lanjutkan Lanjutkan Lagilah Ini Ada Beberapa Hal Yang menyebabkan Permintaan Konsumsi Protein Wani Ini Antara Lain Pertambahan Penduduk Kenaikan Pendapatan Perkapita Dan Urbanisasi Yang Lanjut Bila Ini Tadi Sudah Silahkan Lanjutkan Ini Dalam Surat Anahal Ayat 66 Dijelaskan Dan Para Binatang Ternak Itu Ada Pelajaran Berkaitan Dengan Tadi Ayat 190 Dan 195 Ulil Albab Ini Contoh Contoh Unggas Ini Unggas Juga Katanya Yang Seolah-olah Ini Bisa Menyentuh Tanah Dia Berjalan Coba Lanjut Bu Kalau Ini Ini Juga Itik Ya Ota Unggas Juga Yang Bentuknya Begini Seolah Berdiri Seolah Berdiri Tegak Dan Tentu Ada 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 Apa Namanya Ada Maksud Dan Tujuan Dari Dari Sang Khalid Kita Kenapa Ini Begini Kenapa Yang Satu Lagi Itu Seperti Bulat Begitu Badannya Kemudian Terus Ya Nah Ini Juga Makhluk Yang Memberikan Makhluk Yang Menghasilkan Pertanyaan wanita Itu berupa Madu Silahkan Bu Elah Kita Kembali Selangkah Sedikit lagi Kepada Yang Data Dari WHO Tadi Bahwa Daripada Dibakar Rokok Itu Lebih Baik Uang Yang Digunakan Untuk Beli Telur Ini Kata Katanya Si Penghasil Telur Atau Pabrik Biologi Seutamanya Itu Adalah Unggas Dan Pabrik Protein Hewan Nilainya Itu Adalah Ruminansia Dan Segala Macam Kita Lihat Ini Di awal-awal Tadi sudah Saya sampaikan Bahwa Manusia Itu Diciptakan Allah Sebagai Khalifah Di muka Bumi Ini Maka Kaujipan Kita Adalah Bagaimana Menjaga Kelestarian Ciptaan Allah Itu Kelestarian Ciptaan Allah Itu Disanalah Kita Belajar Oh Iya Begini Rupanya Bayangkan Kayak Begini Saja Bagaimana Sudah Pasti Ada Yang Menciptakannya Seperti Tadi Yang Dikatakan Pada Ayat 190 Tadi Itu Kalaulah Tidak Ada Yang Menciptakan Yang Mengatur Peredaran Bintang Bintang Di Alam Sana Maka Hanya Dalam Pilihan Sebentar Waktu Sebentar Saja Tiamat Itu Akan Terjadi Dan Ini Ternyata Dicentumkan Juga Dari 190 Dan Nanti Sampai Ke 191 Tunggu Dulu Yang Paling Perlu Kita Perhatikan Itu Sebagai Kalipah Minta Bumi Ini Bahwa Wajib Menjaga Kalestarian Allah Kita Seolah-olah Hai Manusia Kamu Diberi Tanggungjawab Untuk Melestarikan Apa Yang Sudah Aku Ciptakan Di Buka Bumi Ini Seperti Kita Ketahui Sebelumnya Waktu Kejadian Menciptakan Manusia Itu Melaikat Sudah Protes Kepada Allah Sebenarnya Sebelumnya Tapi Setelah Dijelaskan Oleh Allah Melaikat Akhirnya Paham Oh Ya Begini Agar Manusia Itu Wajib Menjaga Kelestarian Yang Ciptaan Allah Ini Seolah Kita Wakil Dari Allah Di Buka Bumi Ini Seolah-olah Bukan Marilah Kita Sama-sama Menjaga Kelestarian Kelanggan Dari Apa-apa Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Ini Terus Ini Intinya Itu Adalah Disini Dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat K-191 Kita Harus Selalu Berfikir Siapakah Orang Yang Harus Berfikir Itu Adalah Ulil Al-Bab Berfikir Dan Berfikir Ini Saya Tambahkan Sedikit Harus Berzikir Dan Berfikir Itu Adalah Suatu Yang Harus Kita Kerjakan Baik Tadi Dijelaskan Baik Dalam Keduduk Berdiri Ataupun Berbaring Kita Harus Mengkaji Oh Ya Ini Pasti Ada Yang Menciptakannya Subhanallah Kita Dengan Berpikir Demikian Apa Namanya Kita Kagum Memang Pasti Sudah Pasti Ada Yang Sang Pencipta Pencipta Siapa Adalah Allah Subhanallah Ini Saya Nimpun Dengan Kata Bersayap Dalam Bahasa Minang Ini Alam Tekambang Jadikan Guru Ini KKP Sudah Saya Robah Takut Takut Berubah Maknanya Jadi Kurang lebih Itu Wela Kalau Alam Itu Dunia Ini Terkembang Terbentang Kemudian Harus Bisa Kita Memangkan Sebagai Guru Bayangkan Bumi Yang Terhampar Luas Begini Manusia Diberi Kesempatan Kepada Manusia Itu Hidup Di Atasnya Sebenarnya Menurut Teorinya Bumi Itu Kan Bulat Kalau Bumi Itu Tidak Datar Yang Kita Lihat Mungkin Kita Ini Bagaimana Jalan Di Permukaan Yang Lengkung Atau Berbukit Bukit Demikian Silahkan Lanjut Bisa Dilihat Makhluk Penghasil Protein Ini Ada Perbedaannya Ini Bisa Jadi Apa Namanya Perhatian Kita Juga Bahwa Dia Sama-sama Penghasil Protein Ini Tapi Ada Kesamaan Dan Ada Perbedaan Supaya Sedikit Belah Ini 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 Juga Bisa Penghasil Protein Ini Juga Penghasil Protein Dua-duanya Ini Dua-duanya Ini Mempunyai Perbedaan Jangan Perbedaannya Dikatakan Kalau Sapi Kakinya Empat Kalau Ayam Kakinya Dua Bukan Itu Maksud Saya Yang Ingin Saya Ungkapkan Di Sini Bahwa Hikmah Yang Bisa Kita Petik Dari Sini Dengan Yang Dari Ini Adalah Bahwa Kalau Rumunansia Itu Sama Dengan Manusia Ini Dia Dia Sangat Menggantungan Diri Kepada Ibunya Kalau Enggak Sini Yang Menariknya Itu Adalah Tanggung Jawab Ibu Hai Anakku Calon Anakku Kamu Saya Beri Kamu Saya Beri Semakanan Seutuhnya Kamu Keluarlah Dari Dalam Perutku Dan Selanjutnya Kamu Berjuang Untuk Bisa Keluar Kalau Ini Masih Pada Rumunansia Ini Sampai Umur Tertentu Dia Masih Diberi Apa Namanya Masih Bergantung Kepada Indunya Kalau Ini Dari Awal Sudah Diberikan Pesan Dari Indunya Jadi Bagaimana Tanggung Jauh Seorang Ibu Dua-duanya Bagus Tapi Dua-duanya Tapi Ini Ada Perbedaannya Ini Perlu Kita Kaji Kita Cari Barangkali Disitu Silahkan Belah Sudah Jadi Ada Yang Mendiri Dan Ada Yang Tidak Mendiri Kemudian Karena Saya Orang Peternakan Itu Bu Ella Sudah Sangat Tau Gitu Andaikan Telur Itu Bisa Dibelah Menjadi Dua Lurus Dari Tas Sampai Kebawah Inilah Gambaran Telur Apa Yang Menarik Disini Bahwa Kalau Ini Kuning Telur Seolah-olah Ada Tali Disini Tali Itu Untuk Pengikat Supaya Kuning Telur Ini Tidak Terbentur Kemana-mana Sebab Calon Anak Itu Terdapat Di Kuning Telur Ini Subhanallah Siapa Yang Mengira Kalau Keadaan Sedemikian Rupa Disini Disiakan Aliyah Bahwa Kuning Telur Itu Disediakan Sebagai Makanan Dan Ada Calon Anak Disitu Dan Ini Di 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 Ikat Diberi Penyelamat Ke Siapa Kiri Kanannya Ini Siapa Yang Mengirai Allah Sudah Menciptakan Sedemikian Rupa Kita Kalau Kita Melihat Sebucur Telur Mungkin Kita Oh Ya Beginilah Tapi Kadang-kadang Kita Untuk Mempelajari Lebih Dalam Itu Mungkin Akan Subhanallah Masih Banyak Ke Kebesaran Kebesaran Daripada Dari Ambil Sama Sama Dengan Manusia Keren Ini Tadi Kalau Kalau Telur Sudah Keluar Ini Umur Lima Hari Dalam Telur 10 15 Dan 20 Yang Menarik Itu Adalah Sudah Menjelang Dia Keluar Dari Telur Itu Ya Ini Kondisi Kondisi Paruhnya Itu Di Bawah Sayap Menjelang Keluar Itu Nanti Dia Akan Memecahkan Sendiri Telur Itu Yang Yang Anehnya Itu Adalah Dia Memecahkan Itu Seolah Kayak Digergaji Sedemikian Rupa Melingkar Kedalam Telurnya Teratur Polanya Itu Bukan Sembarang Pecah Sebelum Setelah Dia Mematuk Kerabang Ini Maka Dia Keluarlah Ini Yang Mungkin Perlu Kita Apa Namanya Mungkin Perlu Oh Allah Menciptakan Ini Kenapa Harus Di bawah Sayap Baru Ini Baik Kita Mungkin Sampai Kepada Kesimpulan Tidak Ada Yang Sia-sia Ciptaan Allah Baik Itu Alat Baik Itu Apa Tadi Muklub Yang Besar Ternak Pencipta Pertanyaan Wani Tadi Malahan Semuanya Itu Bisa Kita Gunakan Alat Untuk Berzikir Dan Berfikir Sebenarnya Jangan Jauh-jauh Kalau Kita Lihat Jari Kita Ini Apa Namanya Kalau Dikembangkan Begitu Jari Jari Malang Jari Manis Jempol Tidak Sama Tingginya Tapi Kenapa Kalau Kita Lipat Sedemikian Rupa Bisa Rata Siapa Yang Menciptakannya Menciptakannya Itu adalah Allah Subhanahu Jadi Itulah Kesimpulan Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Ada Sedikit Manfaat Bagi Para Peserta Al-Hasani Demikian Wassalamualaikum Walaikum 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 Wassalam Walaikum 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 Semoga Bermanfaat Bagi Semuanya Tadi Sama Ada Mau Tanya Ruminansia Itu Apa Saya Pernah Barukan Apa Ruminansia Ruminansia Ternak Yang Memah Biap Saya Pikir Orang Rumania Jangan Makan Dengan Rumah Rumah Dan Sia Jadi Apa Tadi Dari Tama Malia Iya Syukur Baik Baik Kita Berikan Pertanyaan Kepada Flore Makian Terima kasih Banyak Ada Banyak Pertanyaan Tentang Oke Silahkan Pertanyaan